Pendekar Sakti Im yang jilid 7. Kuahan Bu pindah ke sebalah atap kamar Hangbi, Hangbi berbaring dengan baju dalamnya yang tipis berwarna merah dan dia tidur dengan terlentang sambil mengangkat kedua tangannya hingga melingkar di atas kepalanya dan bulu halus ketiaknya yang telanjang terpampang seksi, kulitnya yang putih menambah nyata warna hitam bulus halus ketiaknya. Kuahan Bu jadi pusing melihat pemandangan itu dan segera ia menyingkir dari atap dan berlari ke arah selatan desa, di dalam hutan Kuahan Bu duduk bersila melakukan siulian untuk menenangkan gejolak yang muncul akibat tiga pemandangan yang menyirapkan darahnya sebagai lalaki normal. Kuahan Bu tidak bisa menjalankan rencananya pada malam itu untuk menundukkan ketiga pimpinan pasukan dan terpaksa dia harus berhadapan langsung sehingga ia menunggu di luar desa sebelah selatan, ketika matahari sudah tinggi pasukan itu pun bergerak. Kuahan Bu sengaja duduk bersila di pinggir jalan dan ketika pasukan itu melihatnya segera mereka mengurung Kuahan Bu. Apakah kamu in yang sintai hap? Tanya In Hang dengan nada bergetar. Kuahan Bu membuka mata menatap In Hang sedikit hatinya jengah karena telah melihat tubuh telanjang In Hang. Benar ada apakah kenapa kalian mengurung ku? Tanya Kuahan Bu lembut, In Hang yang agak maju ketika bertanya tidak kuasa menyembunyikan perasaannya yang mesra bertabur birahi ketika melihat kenyataan wajah Im Biang Sintai Haap yang luar biasa rupawan, baik In Hang maupun Bi Hang dan Hang Bi terkesima melihat wajah Kuahan Bu. Kenapa kalian menatapku demikian? Tanya Kuahan Bu tiba-tiba sehingga membuat ketiganya kebuakan dengan wajah merah merona, ketiganya gugup dan sesaat lupa dengan tujuan mereka karena disergap rasa malu kepergoakan pandangan mereka yang tidak kuasa menatap takjub. Lalu mereka sadar, Im Biang Sintai Haap kamu telah menyulut permusuhan dengan hekte di seluruh Tionggoan maka untuk itu kamu harus binasa bentak bihang agak gugup masih tergetar dengan perasaannya karena bagaimanapun semalam dia telah membayangkan Im Biang Sintai Haap mencumbunya hingga merasa puas walaupun dia bermain dengan dirinya sendiri tapi pendekar dihadapannya ini yang menjadi objek pemicu kepuasannya. Ketiganya saling menatap karena merasa bentakan itu sumbang dan janggal karena tidak bernada benci namun malah sebaliknya dan hal ini tidak luput dari perhatian semua anggota. Koma Ayok Sraang teriak Hang Bi dan teriakan itu disambut. Dengan sebuah bentakan luar biasa, berhenti pasukan yang merangsak maju bergetar dan 30 orang terjungkal muntah darah sementara Hang Bi yang paling depan terduduk lemas dengan nafas tersegal-segal. 2. Kalian mundur bentakan itu masih berisi muatan Sinkeng luar biasa dan 40 orang terjungkal lemas, pasukan itu mundur dan yang tinggal di depan hanya 3 pimpinan yang terduduk lemas dan 70 orang yang tergeletak tewas. Kua Ahan Bu menatap ketiga gadis yang cantik lagi sangat matang karena umur ketiganya sudah menginjak 30 tahun, Hang Bi yang berusaha menenangkan jantungnya yang bergetar kuat memejamkan matu dan demikian juga Bi Hang dan In Hang. Setelah 1 jam keadaan mereka pulih kembali namun tubuh mereka sudah lemas bahkan sangat haos, kalian beriankan air pada 3 pimpinan kalian ini perintah Kua Ahan Bu, 2 anak buahnya segera membawa 3 buah guci dan ketiganya langsung minum sepuas-puasnya. Pasukan itu bingung tidak tahu mau berbuat apa karena dalam kurun waktu 1 jam itu mereka melihat 3 pimpinan mereka duduk di hadapan Im Yang Sin. Tai Hab dan makin bingung ketiga mendengar perintah untuk memberikan air minum pada 3 pimpinan. In Hang menatap wajah Kua Ahan Bu dengan pandangan mesra, hilang niatnya untuk menentang Im Yang Sin Tai Hab setelah mendengar perintah Im Yang Sin Tai Hab yang menyuruh memberikan mereka minum yang memang mereka sangat inginkan saat itu bisuci pasukan kedua akan sampai di sini setelah siang seorang anggota pasukan mengingatkan, Kalian tidak usah menyabung nyawa berhadapan dengan saya karena 2 pasukan kalian di belakang sudah bubar dan tidak ada lagi. Sahut Kua Ahan Bu tenang dan meyakinkan, semuanya melengak tidak percaya, kamu bohong Im Yang Sin Tai Hab teriak wanita yang mengingatkan tadi, Siapa yang tidak percaya boleh maju untuk menyertai 70 orang ngertekan kalian ini, sahut Kua Ahan Bu sambil memandang kerah 70 mayat yang bergelimpangan. Mendengar itu sebagian besar mereka ciut nyalinya, kalian am dan jangan bergerak sebelum ada perintah teriak bihang dan kemudian menatap wajah Im Yang Sin Tai Hab, Tai Hab benarkah apa yang kamu katakan, saya tidak perlu apa yang kalian percayai, yang jelas saya sudah ingatkan supaya kalian tidak berlaku nekat, Bagi saya merubuhkan kalian semua tidaklah terlalu sulit dan dalam 10 kali bentakan saya akan dapat merobohkan kalian, namun tidak, kenapa? Tidak Tai Hab tanya Hang Bi penasaran, karena kalian adalah perempuan yang bergelut dengan perasaan dan itu membuat saya sungkan menjatuhkan tangan kejam, Kenapa kami harus dibedakan Tai Hab walau kami juga tergolong Hek Tu tanya Hang Bi, jika seorang perempuan menjadi Hek Tu oleh keputusannya sendiri maka tentu akan aku habisi dia, namun kalian ini Hek Tu dalam kumpulan yang banyak yang jelas latar belakangnya hanya karena pasrah terikat pada golongan Hek Tu sahut Kua Ahan Bu. Semuanya terdiam mendengar jawabah Him yang Sintai Hab dan mencoba menjemuk ke dalam hati masing-masing apakah memang Hek Tu ini pilihan mereka? Dan ternyata memang benar bahwa mereka hanya pasrah karena terlibat, dan sebaiknya bubarlah kalian karena Tungkek Hektet tidak ada lagi. Koma sekarang kalian bebas karena Gowoke Hektet sudah tewas dan satu dari Subo kalian juga sudah tewas dan yang dua melarikan diri selah Kua Ahan Bu, semuanya terkejut dan kemudian Kua Ahan Bu melanjutkan, dan juga dua ratus lebih dari wanita pada barisan yang dipimpin oleh Subo kalian juga sudah takluk dan mengikuti apa yang saya katakan. Apa yang Tai Hab katakan pada mereka tanya In Hang masih dengan nada lembut dan mesra, aku katakan kepada mereka untuk tidak lagi memasuki kota Kibun dan meninggalkan Hektet selama-lamanya, dan saya harap kalian juga berbuat hal yang sama, sahut Kua Ahan Bu, H.M.H. Jika demikian kami juga akan menuruti kemauan Tai Hab sahut In Hang, kemudian dia menatap keduarkannya dan berkata bagaimana menurut kalian Bi Hang dan Hang Bi mengangguk, lalu Bi Hang berdiri. Kalian semua bubarlah dan turuti apa yang dikatakan Tai Hab dan sejak hari ini kita akan bebas menjalani hidup sendiri dan juga ingat bahwa kita tidak boleh tinggal di kota Kibun teriak Bi Hang, pasukan itu semua berdiri dan segera berangsur-angsur kembali ke timur. Terima kasih bahwa kalian bertiga dapat diajak kompromi, selain Yang Sin Tai Hab, kami juga ucapkan terima kasih atas. Kemurahan hati Tai Hab yang menahan tangan kepada kami kaum perempuan, sahut Bi Hang, lalu hendak kemana lagi tujuan Tai Hab tanya In Hang, Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke arah wilayah utara dan berusaha untuk menaklukan pasim Sai Jin di yincuwan sahut Kua Ahan Bu. Tai Hab kamu demikian mengistimuakan kami dengan pemahaman yang tadi engkau sampaikan dan itu membuat saya pribadi tersentuh. Selain Hang, maksudnya bagaimana koma Tai Hab terus terang sejak julukanmu saya? Dengar telah membentuk sebuah perasaan sayang dan mesra kepadamu, sahut In Hang dan perkataan ini membuat Hang Bi dan Bi Hang merasa jengah dan malu namun mereka juga ingin tahu apa reaksi dari Im Yang Sin Tai Hab. Kua Ahan Bu tersenyum, maksudmu, bahwa setelah mendengar julukanku engkau menginginkanku, bukankah begitu, benar Tai Hab dan aku cinta padamu, sahut In Hang langsung tanpa lagi malu-malu, keduarkannya terkesima dan menatap wajah Im Yang Sin Tai Hab. Kua Ahan Bu tersenyum makin membuat hati ketiga gadis itu kemencer, siapakah nama kalian bertiga koma saya K.H.U. In Hang, dan ini adalah Loh Bi Hang dan satu lagi adalah K.H.U. Hang Bi jawab In Hang. In Hang sejauh apakah keinginanmu itu menginginkan? Saya ketiganya saling pandang dan In Hang merasa tersudut dan mencoba menjemuk hatinya, petertanyaan itu terasa sulit dijawab lalu In Hang mencoba menjawab, aku inginkan kamu selalu berada di sampingku, Kua Ahan Bu tersenyum, In Hang. Dari jawabanmu itu tiada lain kamu menginginkan penuntasan birahi yang kamu bentuk selama menghayalkan diriku ketiganya jadi melonggo dan wajah mereka menjadi merah padam karena merasa jengah dan malu dan yang lebih membuat mereka terperangah adalah hilangnya Im Yang Sin. Tai Hab dari hadapan mereka, aku permisi dulu Sam Cici dan lain kali semoga kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik dan kalian sudah memiliki pasangan masing-masing. Ketiganya terdiam dan menunduk ketika mendengar suara yang dikirim dari jauh itu pendekar itu mengharapkan mereka agar memiliki pasangan, In Hang, Bi Hang aku pergi, selahang bi sambil berkeluat dari tempat itu, kemudian Bi Hang juga meninggalkan In Hang, In Hang berdiri dan berjalan dengan pikiran berkecamuk, perkataan Im Yang Sin Tai Hab yang menilai jawabannya bahwa ia hanya butuh Im Yang Sin Tai Hab sekedar menuntaskan birahinya. Yang ia bentuk selama ini, benarkah demikian, apakah tidak ada yang lain? Tanda tanya demikian pikiran itu bertanya-tanya. Angin kok, lembah awan merah, sebelah utara kota Yang Su, suasana sore demikian indah menakjubkan, awan merah yang berarak demikian tebal sehingga membuat lembah itu bercorak temaram kemerahan, dua sejoli duduk menghadap mentari yang hendak turun ke peraduannya, keremangan membuat suasana hati keduanya semakin syahdu berbinar gairah, Sepasang sujoli adalah Yuhun dan Siang Kuan Lui Kim yang sedang menikmati bulan madu, dua bulan yang lalu mereka telah resmi menikah di Bukit Ayam atas restu orang tua Lui Kim. Kebahagiaan terpancar dari binar metu kedua mempelai yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata selama dua minggu mereka berada di Bukit Ayam dan lalu mereka minta izin pada Siang Kuan Taihapu untuk melakukan perjalanan mengemban amanah sebagai pendekar, dan selama sebulan lebih mereka mengadakan perjalanan dan sore itu mereka berada di Ang In Kok sedang menikmati senja yang datang diselingi canda cinta dan sayang dan gurauan manja. Dengan kemesraan yang tidak kunjung padam dua sejoli itu melewatkan malam di Ang In Kok, dan ketika matahari terbit keduanya bangun, Lui Kim yang cantik menggeliat manja sambil mengikat rambutnya yang awut-awutan dengan gemas Yohun meremas lembutih, air jerit Lui Kim manja menangkap tangan suaminya dan berdiri kemudian Lui Kim dan Yohun bergandengan menuju sebuah sumber air dan membersihkan diri, setelah itu Lui Kim memanggang daging kelinci yang mereka dapatkan saat kembali dari sumber air. Setelah menikmati daging panggang, sejenak mereka istirahat dan tiba-tiba dua bayangan gesit muncul tiba-tiba dan tidak lama beberapa orang pun pun muncul susul-menyusul sehingga tempat itu dikelilingi 50 orang lelaki rata-rata berumur 30-an, Ui Hai Leong Siang tetap bersikap tenang, hehehe, tidak dinyana naga betinanya luar biasa cantik, Selah lelaki tua sambil menatap nakal pada Lui Kim, jaga sikapmu. Orang tua jangan sampai sikap senonoh itu membuat kamu celaka, sahut Yohun dengan tajam dan tegas. Hahaha, hehehe, Ui Hai Leong Siang apakah yang kamu andalkan untuk menghadapi si KW Leong bentak lelaki itu Jumawa? Lelaki tua itu ternyata si KW Leong Limbo pimpinan si Kek Hekte dan muridnya Chu Bun Ong serta anak buahnya yang memang kedatangan mereka untuk mencari Ui Hai Leong Siang yang telah mempecundangi anggotanya di beberapa kota dan bahkan kota Yin Chang dibanjiri anggota Hekte dari berbagai kota, Karena terdesak oleh sepak terjang Ui Hai Leong Siang yang menjadi batu sandungan bagi Hekte di wilayah barat dan oleh karena itu Limbo mengumpulkan pimpinan operasi di seluruh kota untuk membicarakan perihal Ui Hai Leong Siang, Mereka berkumpul di Lian Hutia lebih dari seratus orang, Saya dengar keadaan anggota kita menemui benturan dengan munculnya Ui Hai Leong Siang dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Larut, benar, suhu lalu apa yang harus kita lakukan sementara Ui Hai Leong Siang memiliki ilmu yang tinggi dan kalau cuma dihadapi 40-50 orang Hekte, Bagi mereka tidak ada apa-apanya, selah seorang pimpinan operasi. Koma benar sekali suhu dan terbukti bahwa seluruh teman kita di Naning telah tewas di tangan Ui Hai Leong Siang selah yang lain. Setelah mendengar penyampaian tersebut Limbo berkata, HMH kalau begitu saya ingin tanya siapa di antara kalian yang tahu di mana sekarang Ui Hai Leong Siang, Koma terakhir yang saya. Dengar Ui Hai Leong Siang sedang berada di kota Naning Sahut seorang pimpinan, Baiklah kalau begitu sekarang kita pusatkan perhatian untuk melenyapkan Ui Hai Leong Siang. Jadi besok lima pimpinan operasi yang berhadir saat ini, semuanya menuju kota Naning dan langsung di bawah pimpinan saya dan Chubun Ong Sahut Limbo. Ketika mereka masuk kota yang suhu anggota Hekte yang berada di kota itu melaporkan bahwa Ui Hai Leong Siang berada di Naning Kok, Limbo segera mengajak rombongannya menuju Naning Kok sehingga bertemu dengan Ui Hai Leong Siang yang baru saja selesai makan daging panggang. Hahaha, ternyata si Kwe Iliong pantas berlaku tidak senonoh, Hei Hai Leong Siang jangan berlagak tenang, kedatangan kami adalah untuk melenyapkan kalian dari muka bumi ini bentak Limbo kesal karena tidak melihat sedikitpun dua musuhnya ini gentar sementara mereka ada puluhan orang, Hei, si Kwe Iliong kalau tidak bawa anak buah bagaimana kamu bisa unjuk gigi di hadapan kami? Balas Yohun, sial benar apa kamu merasa bisa menandingi saya? Chia Atsi Kwe Iliong tidak bisa menahan marah dan langsung menerjang dengan pukulan sakti, Yohun menyambutnya dengan keras blam dua pukulan sakti beradu membuat tempat itu bergetar, Limbo mundur lima langkah sementara Yohun mundur dua langkah. Limbo terkejut bahwa kekuatannya masih di bawah kekuatan lawan, hatinya sedikit bergetar lalu berteriak. Memerintahkan anak buahnya menyerang, lima orang itu langsung merangsak maju, Ui Hai Leong Sing tidak kepalang tanggung bergerak cepat menerobos keroyokan dengan pedang, ilmu Tian Ted Kiam dikeluarkan, suaranya bergemuruh bergelombang menyapuh keroyokan, dalam lima gebrakan jerit kematian sudah terdengar susul menyusul dan sepuluh anggota Hek Ted telah meregangnya wadibabat pedang Liukim. Limbo tidak menyangka hal itu dan merasa kecele, dia sendiri berada di bawah Yohun dan walaupun dibantu oleh muridnya hanya dapat mengimbangi Yohun, rombongannya bagai tahu lunak di ujung pedang Liukim yang bergerak demikian cepat bahkan dan pukulan pelek Jiu yang menderu bagai halil ntar membuat keroyokan itu terpental porak-poranda. Komal Limbo dengan tidak malu-malu melarikan diri meninggalkan murid dan anak buahnya, Chu Bun Ong yang juga tidak menduga akan ditinggalkan suhunya makin tidak kuasa mengelak tekanan pedang Yohun sehingga kerak, aaa terdengar jerit setinggi langit dari mulut Chu Bun Ong ketika betisnya kena bacok pedang Yohun hingga buntung. Sementara pengeroyok Liukim berhamburan melarikan diri setelah mendengar jeritan Chu Bun Ong, Ui Hai Leong Siang segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar si Kwe Iliong dan seminggu kemudian Ui Hai Leong Siang mendapatkan jejak si Kwe Iliong menuju wilayah utara, Ui Hai Leong Siang terus mengikuti jejak si Kwe Iliong, sejak peristiwa di Ang Denkok. Nama Ui Hai Leong Siang semakin terkenal dan keadaan si Kek Hekte tidak kian melemah karena tidak ada lagi pimpinan di Yincang dan akhirnya para anak buah si Kek Hekte ambil jalan masing-masing. Ketika Ui Hai Leong Siang sampai kota Xining, keduanya memasuki sebuah lekuan untuk istirahat dan makan, para pelayan sibuk melayani pengunjung yang hari cukup ramai, setelah memesan makanan Ui Hai Leong Siang mengambil tempat duduk di sudut ruangan dan di samping mereka ada tiga lelaki pedagang yang juga sedang bersantap, sambil makan ketiganya bercakap-cakap, Dua tahun terakhir ini kedaan. Tionggoan agak berubah selah seorang lelaki berumur 40 tahun bermata jeling, maksudmu berubah bagaimana laubok? Tanya seorang yang mukanya kayak kuda dan agak kekuning-kuningan berumur 40 tahunan, iya, jelaskanlah maksud perubahan yang kau katakan laubok sambung kawannya yang bernama Tanteng. Ah, kalian ini pura-pura tidak tahu apa bagaimana selah laubok, benar kami tidak tahu maksud perubahan yang kamu katakan, sahut Tanteng, beginilah maksud saya Tanteng dan Kui Kang, HMH, bagaimana selah keduanya sambil mengerhentikan suapan dan serius mendengar? Seminggu yang lalu baru adik saya dari selatan dan kalian tahu apa yang terjadi di sana, komat tidak, kami tidak tahu. Jawab keduarkannya serempak, lalu laubok berkata, di selatan sudah hampir dua tahun kehidupan masyarakatnya sudah. Kembali normal, penduduknya tidak lagi dikuasai oleh lemkek hekte, oh ya alangkah baiknya kedaan mereka di sana, selaku Kang, benar kehidupan mereka sangat nyaman setelah kemelut hekte tidak lagi menelimuti daerah mereka sahut laubok dengan nada sedikit iri. Laubok kenapa wilayah selatan mengalami kondisi yang baik tersebut? Apa yang terjadi dengan lemkek hekte tanya tanpeng? Menurut cerita adik saya, bahwa dua tahun yang lalu si tahap dari Pulau Kura-Kura muncul dan memperteli kekuatan lemkek hekte, heh bukankah si tahap sudah lama binasa tanda tanya-tanya tanpeng heran, si tahap dari Pulau Kura-Kura itu kan banyak tanpeng karena mereka memiliki induk yang banyak sahut Kui Kang, HMH, benar juga, lalu apakah kamu tahu siapa nama dan julukan si tahap yang muncul itu tanya tanpeng pada laubok? Kata adik saya, nama si tahap itu adalah Kua-Ahan Bu dan julukannya adalah Imbiang Sin-Tai-Hap, orangnya masih muda dan tampan berumur 20 tahun dan ciri khasnya katanya di bahawanya selalu tersampir sabuk berwarna kuning sahut laubok, sesaat mereka diam lalu laubok berkata lagi, dan yang lebih hebatnya bahwa Ngao Keeng Chia penguasa Lemkek Hekte telah tewas di tangan Imbiang Sin-Tai-Hap. Wah, luar biasa kalau begitu, selah keduanya serempak, dan Imbiang Sin-Tai-Hap sekarang berada di wilayah di timur dan katanya kondisi timur juga sudah berangsur-angsur membaik setelah Imbiang Kok Sian-Li Sem melarikan diri ke wilayah kita ini. Kemawah, sungguh untung dua wilayah itu telah kembali normal Gumam Kui Kang Liri. Jika itu perubahan yang kamu maksud laubok memang benar dua wilayah yakni selatan dan timur berubah ke arah yang baik sementara kita di utara akan semakin terpuruk, maksudmu terpuruk bagaimana tanpeng tanya laubok, iya kita semakin terpuruk karena bos besarnya Hekte berada di wilayah kita dan terbukti Im Kan Kok Sian-Li Sem melarikan diri ke wilayah kita dan tentunya akan mengadu pada Pak Sim Sai Jin, sahutan pengkeduanya manggut-manggut membenarkan, dan bukan itu saja laubok keadaan barat juga saya dengar bergolak dan pasukan Hekte di sana terbentur dengan munculnya Ui Hai Liong Siang, kata tanpeng menambahkan. Lalu bagaimana keadaan Yen Chang sebagai pusat si kek Hekte koma sepertinya sama dengan Im Kan Kok Sian-Li Sem yakni melarikan diri ke wilayah kita, heh bagaimana kamu tahu selaku i Kang, dua minggu yang lalu ketika saya sedang membuka dagangan di pasar rumah pimpinan Hekte di kota ini dan tiga anak buahnya menagih pajak dagangan saya dan berketepatan seorang kakek lewat, nah ketika melihat kekek itu, mereka segera menjurah hormat dan sepintas saya dengar ketika si kakek ditanya masalah si kek Hekte, kakek itu menjawab bahwa keadaan di sana genting. Lalu bagaimana kamu tahu bahwa kakek itu si Kwe Iliong tanya laubok, saya tahu karena mereka memanggil kakek. Itu dengan Lim Su Hu dan juga kakek itu berkata kemungkinan dia dikejar oleh Ui Hai Leong Siang dan menyuruh mereka supaya menghalangi sepasang pendekar itu laubok dan Kwe Kang terdiam, Yohun dan Lui Kim yang mendengar percakapan itu saling pandang. Tanpeng bukankah Ui Hai Leong Siang itu pertama didengar dari daerah utara ini, yang kalau tidak salah pertama muncul dari kota pantai di Laut Kining Benar Laubok, dan yang saya dengar juga bahwa sepasang pendekar itu juga telah mempecundangi Hekte yang berada di sepanjang wiliah utara ini sampai ke barat tapi tidak sampai memperteli pimpinan anggota Hekte di tiap kota sebagaimana yang mereka lakukan di wiliah barat bahkan sampai membuat pimpinan si Kek Hekte di Jincang lari tunggang langgang sahut Tanpeng. Kalau menurut ceritamu tadi Tanpeng, kemungkinan besar Ui Hai Leong Siang akan berada di wilayah utara untuk mengejar si Kwe Leong, selaku I Kang, HMH, benar juga sahut Tanpeng dan tidak sengaja pandangannya beradu dengan Yohun yang sudah selesai makan dan serius ikut mendengarkan percakapan mereka, kemudian ia melihat Lui Kim, hatinya tergetar dan segera menunduk menatap kembali kepada keduarkannya dan menggerak-gerakan kepalanya, duarkannya membalikna badan dan melihat Yohun dan Lui Kim, maaf Sam Si Chu karena kalian bercerita di tempat umum dan juga dengan tanpa bisik-bisik jadi kami ikut mendengar selah Yohun. Koma tidak apa Si Chu dan sepertinya Si Chu dan Kownio bukan Daro. Kota ini, sahut laubok, sebelum Yohun menjawab tiba-tiba 10 orang hekte memasuki likuan. Semua pendatang baru akan diperiksa dan ditanyai, jadi bagi orang pendatang segera berdiri teriak luma pimpinan hekte di kota Ksining, beberapa orang berdiri dan lalu anak buahnya mendekati dan menanyakan identitas mereka, kalau boleh tahu kenapa para pendatang diperiksa tanya Yohun berdiri, Luma menatap Yohun, ini situasi genting dan kami ingin semua pendatang diperiksa dan kamu siapa tanda tanya sahut luma sambil mendekati Yohun dan Lui Kim, saya Yohun dan istri saya ini Lui Kim jawab Yohun, Luma menatap penuh curiga dan bertanya, apakah kalian wihai liong siang koma orang-orang menjuluki kami demikian, apakah kami yang kalian cari? Tanda tanya sahut Yohun, mendengar jawaban itu segera sepuluh orang itu mencabut pedang, kalian harus kami tangkap bentak luma, apa sebab kami ditangkap dan bagaimana kira kalian hendak menangkap kami sahut Yohun tenang, sial tanda seru ayu ringkus keduanya teriak luma, sembilan orang anak buahnya segera maju, namun Yohun menemdang meja sehingga meluncur melabrak mereka, berak, meja itu berkeping-keping dihantam pukulan dan bacokan para anak buah hekte, tapi meja dan kursi susul menyusul terbang ke arah mereka, setelah empat meja dan delapan kursi hancur Yohun menerjang pengeroyok yang baru saja menangkis kursi terakhir dan serangan itu luar biasa cepat dan dalam tiga gebrakan sepuluh orang itu terlempar ke sana. Kemari, para pengunjung berserabutan menyingkir sejak para hekte mencabut pedang termasuk klaubok dan luarkannya yang berdekatan dengan Wihai Leong Siang. Luma yang mukanya bengkak memar kenahan tanpukulan Yohun menringis-ringis kesakitan, Yohun mendekatinya dan mendudukannya di atas meja, di mana sekarang si Kwe Iliong bentaknya, ah, aku tidak tahu, plak, Yohun menampar pipi yang sudah bengkak itu sehingga membuat Luma mengerang-ngerang kesakitan, di mana sekarang si Kwe Iliong Yohun kembali bertanya, ah, di, dia tidak di sini lagi, jawab Luma terbata-bata, ke mana si Kwe Iliong pergi tanda tanya dan sebelum Luma menjawab sebuah hawa pukulan menghantang Yohun dan untungnya Yohun cekatan dan segera mengelak sambil melemparkan Luma ke arah datangnya pukulan, Lui Kim yang mengetahui datangnya serangan segera menyambut hawa pukulan yang beruntun dan membuat dia bergeser setindak. Di depan pintu Likaan telah berdiri lima orang, yang pertama adalah si Kwe Iliong, dan empat yang yang lain adalah tiga penghuni Pulau Neraka dan murid kelima pasim Sai Jin Ken Heng Bi, setelah tiga hari meninggalkan kotak Sining dia lewat di sebuah hutan dan hidungnya mencium aroma daging panggang sehingga mengundang rasa laparnya, si Kwe Iliong melangkah memasuki hutan dan mendekati sumber aroma yang menerbitkan selera itu, tapi pengintayannya itu dipergoki seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Wanita itu adalah Toan Lin, pertempuran seru terjadi dan baru dua puluh jurus, empat orang muncul, heh hentikan pertempuran, kita sesama sendiri teriak Ken Heng Bi yang ada dalam rombongan itu. Toan Lin mengehentikan serangan, si Kwe Iliong berhenti sambil mengetur nafasnya yang memburu karena kuatnya serangan Toan Lin, si Kwe Iliong teriak Ken Heng Bi sambil menjura, si Kwe Iliong memperhatikan gadis yang memanggilnya Suhau, HMH, ternyata kamu Heng Bi sahutnya sambil memperhatikan wajah ketiga orang yang bercat warna-warni itu, apa ini si Kwe Iliong pimpinan si Kek Hekte tanya, Oh Chiong, benar Chiong Tuako jawab Ken Heng Bi, siapa mereka ini Heng Bi tanya si Kwe Iliong heran, mereka ini adalah penghuni pulau neraka, Chiam Poe jawab Heng Bi, pulau neraka, benar Chiam Poe, saya adalah Oh Chiong dan dulu saya anggota Pak Kek Hekte dan kedua teman saya ini adalah Toan. Lin dan Po Weng anggota Tung Kek Hekte, T, jawab Oh Chiong, apakah maksudmu kalian adalah utusan yang dulu dikirim mencari pulau es? Tanda tanya-tanya si Kwe Iliong, benar Chiam Poe, dan kami tidak berhasil menemukan pulau es. Tapi terdampar di pulau neraka sahut Oh Chiong. HMH, pulau neraka juga tidak kalah uniknya dengan pulau Kura-Kura dan apakah seranganmu tadi hasil yang kau dapatkan di pulau Kura-Kura? Gumam si Kwe Iliong sambil bertanya kepada Toan Lin, benar Chiam Poe jawab Tokan Lin, hahaha, hahaha luar biasa dasyat serangan yang kamu lakukan dan 20 jurus saya merasa tekanan yang begitu berat, lalu Chiam Poe mau kemanakah? Tanda tanya-tanya Ken Heng Bi, sebelum ku jawab apakah masih ada daging panggang yang kalian bakar sahut si Kwe Iliong, oh ha masih, masih ada Chiam Poe, marilah kita makan bersama jawab Heng Bi, lalu mereka pun kembali ke tempat di mana mamangang daging kijang. Sambil memakan daging panggang, si Kwe Iliong berkata, HMH, sebenarnya aku ingin keyincuhan untuk bertemu Tian Teong, apakah berhubungan dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini? Chiam Poe tanyalah Heng Bi, yah, terkait dengan situasi kita akhir-akhir ini jawab si Kwe Iliong, sebenarnya apa yang terjadi di barat? Chiam Poe melihat Chiam Poe sendiri. Tanpa anak murid tentu telah terjadi sesuatu di barat, selah. Heng Bi, memang telah terjadi hal yang gawat di wilayah barat karena munculnya Ui Hai Iliong siang sahut si Kwe Iliong, apa yang dilakukan Ui Hai Iliong siang di sana Chiam Poe tanya Ong Chiong. Sejak kemunculannya di barat, keadaan anggota Hektet terancam di tiap kota, lalu saya dan 50 pimpinan cabang di tiap kota mencari dan mendatanginya, namun ternyata keduanya memiliki ilmu yang tinggi sehingga saya tidak bisa membendung keduanya dan karena saya harus melaporkan hal ini pada Tian Teong maka saya berusaha menyelamatkan diri jawab si Kwe Iliong sedikit merasa malu, HMH, kami juga diutus suhu Tian Teong untuk mencari. Mereka selah Heng Bi, mereka maksudmu Ui Hai Iliong siang. Tanda tanya-tanya si Kwe Iliong, benar Ui Hai Iliong siang salah? Satunya jawab Heng Bi, yang lainnya siapa? koma yang lainnya adalah San Jei Iliong dan Ui Hai Sian, dan San Jei Iliong sudah berhasil kami tewaskan jawab Heng Bi. HMH, kalau begitu marilah kita ke kotak Sining selah si Kwe Iliong, ada apa dengan kotak Sining? Tiam Po tanya-tanya Heng Bi. Koma karena saya yakin Ui Hai Iliong siang akan mengikuti saya dan kemungkinan besar akan melewati kotak Sining. HMH, kalau begitu marilah kita ke sana, dan kalau kita dapat menewaskan keduanya, maka tinggal satu lagi tugas kita mencari Ui Hai Sian Sela O Ciong, kemudian mereka berangkat menuju kotak Sining, dan ketika sampai di kotak Sining, keributan di Likuan yang membuat orang berkerumun di luar menarik perhatian mereka, sehingga mereka mendekati Likuan dan melihat ke dalam Likuan Luma sedang ditanya Yuhun maka si Kwe Iliong dan Heng Bi menyerang bersamaan dan pukulan itu dielakan Yuhun sambil melempar Luma ke arah mereka dan pukulan itu dibuyarkan pukulan dari Likin. Luma yang kena hawa pukulan sakti tidak dapat diselamatkan karena dadanya remuk dan dia pun tewas. Yuhun dan Likin menatap kelima orang itu dengan waspada, H.M.H. Ternyata si Kwe Iliong dan sudah mendapat bantuan dan berani menggonggong lagi selalui Kim, tutup mulutmu perempuan berengsek bentak si Kwe Iliong sambil menerjang, terjangan si Kwe Iliong diikuti oleh Toan Lin yang menyerang sambil. Berkata, Sanji Iliong sudah tewas dan sekarang giliran Ui Hai Iliong siang. Perkataan itu membuat Ui Hai Iliong siang terkejut, Sanji Iliong adalah dua ciampu teman seperjalanan dalam mencari pusaka Pulau Es dan keduanya dikatakan sudah tewas dan sekarang giliran mereka. Maka dengan rasa gemas Ui Hai Iliong siang menyambut serangan kedua lawannya dan pertempuran pun berlangsung dengan seru, dua pukulan sakti beradu dan membuat tempat itu laksana dilanda angin ribut dan bergetar, orang-orang yang berkerungun menjauhkan diri ke tempat yang lebih aman untuk menonton peristiwa itu, Lau Bok dan luarkannya tidak ingin melewatkan peristiwa di mana Ui Hai Iliong siang yang baru mereka bicarakan menghadapi gembong hekti. Setelah satu jam pertempuran satu lawan satu, Toan Lin yang berhadapan dengan Lui Kim hanya selisih sedikit dan pertarungan berjalan seimbang, Namun bagi si Kwe Iliong yang memang kalah dari Yohun harus menerima tekanan berat dan desakan kuat Sehingga satu ketika tubuhnya terhempas ke tanah ketika dua buah pukulan pelek jiu menghantam lambung dan bahunya, Oung Chiang melompat dan mengerjang Yohun, Yohun dengan tenang menghadapi serangan luar biasa dan kuat dari Oung Chiang, pertempuran yang tadi berada di dalam likuan kini sudah berada di luar, karena Ui Hai Iliong siang berusaha terus mendesak lawannya keluar. Pertempuran di ruang terbuka itu membuat orang yang menonton dari kejawah dengan jelas dapat melihat pertarungan. Itu, walaupun yang bertarung sudah merupakan empat bayangan yang bergerak cepat, Yohun dan Lui Kim saling beraduk hunggung membendung serangan Toan Lin dan Oung Chiang, Yohun tidak ingin istrinya tiba-tiba dikeroyok karena merasa bahwa perempuan yang satunya lagi yang wajahnya sama dicat warna-warni tentu memiliki ilmu yang sama kuatnya dengan orang yang dilawannya. Oung Chiang bukankah mereka dua orang yang terdampar bersama kita di Pulau Neraka? Tanda tanya jadi cepat kalian tewaskan selapu weng setelah mengingat-ingat karena wajah keduanya serasa pernah ia lihat, Oung Chiang dan Toan Lin memperhatikan dan mereka pun ingat akan Yohun dan Lui Kim, Yohun dan Lui Kim yang mendengar itu juga langsung ingat ketika diingatkan dengan sebuah pulau di mana mereka terdampar bersama tiga orang dan tentunya tiga orang inilah anak buah hekte yang terdampar bersama mereka. Toan Lin dan Oung Chiang sesaat berhenti, H.M.H. ternyata kalian rupanya yang menjadi Ui Hai Leong Chiang selah Oung Chiang, dan kalian tiga orang hekte rupanya telah menjadi badut yang tidak lucu. Terusahut Lui Kim, Toan Lin marah dan langsung menyerang dan pertempuran pun dilanjutkan kembali, daya pertahanan dan daya serang Ui Hai Leong Chiang sangat handal sehingga Toan Lin dan Oung Chiang tidak bisa berbuat banyak. Bahkan mereka sibuk dengan serangan balasan Ui Hai Leong Chiang, Pou Weng tidak sabar lagi melihat duarkannya keteter juga ternyata, lalu dia memasuki pertempuran dan menyerang. Dari sisi lain, Ui Hai Leong Chiang kini benar-benar diuji, suami istri itu mengerahkan daya serang ilmu pedang Tian Ted Kiam dan pukulan Pelek Jiu yang mereka terima dari nelayan gundul. Dan kedudukan Ui Hai Leong Chiang yang tidak berpisah membuat daya pertahanan yang kokoh dan sulit untuk ditembus tiga penghuni pulau neraka, Ui Hai Leong Chiang sudah tidak segencar tadi dalam memberikan serangan balasan karena mereka terpusat untuk mempertahankan diri, tiga penghuni pulau neraka juga mengeluarkan seluruh kekuatan untuk merobohkan pertahanan Ui Hai Leong Chiang, pertempuran sudah berjalan tiga jam, dan hari sudah menjelang sore namun Ui Hai Leong Chiang tetap mampu bertahan dari tekanan tiga lawan yang kuat itu, Hang Bi segera turun tangan untuk membatu menekan pertahanan Ui Hai Leong Chiang. Dan kali ini Ui Hai Leong Chiang makin tersudut, mereka hanya dapat bertahan dan tidak lagi dapat membalas serangan. Dan mungkin hanya menunggu waktu mereka akan lengah dan kecapaan, sampai seratus jurus Ui Hai Leong Chiang pantas dipuji akan kekosenan ilmu yang mereka miliki, sejauh itu mereka masih bisa menghalau empat pedang yang yang mengincar mereka dan dan menghalangi pukulan-pukulan dengan peklek jiu yang bergemuruh bagai halilintar, dan ketika keadaan mereka sudah sangat payah kelelahan dan sebuah tusukan dari Pou Weng telah melukai pundak Yuhun dan tiba-tiba sebuah bayangan gesit melompat menerjang Pou Weng, Pou Weng, tidak sempurna mengelak serangan yang tiba-tiba itu sehingga hawa pukulan sakti yang menerpa tubuhnya membuat dia sempoyongan dan hal ini sesaat membuat pertempuran berhenti. Ui Hai Sian Chiang Puwe Terimaksih telah membantu teriak Yuhun. Komah hehehe, bukankah kamu pemuda yang ikut mencari Pulau S, benar Chiang Puwe dan kedua wanita itu yang Chiang Puwe. Tenggelamkan saat berada di tengah laut sahut Yuhun, Cih, ternyata si kakek bangkotan yang bergelar Ui Hai Sian Dengus Toan Lin yang marah diingatkan betapa mereka bertiga diceburkan oleh kakek Tio Kian. Waktu di tengah laut, Toan Lin menyerang dan disusul Pou Weng, Yuhun memapaki serangan Pou Weng dengan cepat sehingga tidak jadi mengeroyok Ui Hai Sian, Ong Chiang, Heng Bi menerjang Lui Kim, pertempuran jadi terbagi tiga, Yuhun yang melihat istrinya dikeroyok mendesak Pou Weng ke arah pertempuran Lui Kim dan setelah dekat, Yuhun membagi serangan pada Heng Bi dan serangan yang luar biasa itu sangat cepat dan tidak terduga sehingga, keras, bahwa Heng Bi terluka kena sabet pedang Yuhun. Melihat hal itu si Kwe Iliong maju membantu, namun setelah Heng Bi luka dan si Kwe Iliong yang memasuki pertempuran tidak banyak membantu, bahkan Toan Lin sudah mulai terdesak oleh serangan Ui Hai Sian dan hal itu membuat Ong Chiang khawatir sehingga lengah dan itu menjadi peluang bagi Lui Kim untuk menembus pertahanan Ong Chiang dan melukai lengannya, Ong Chiang terkejut dan melompat jauh. Menghindarkan serangan susulan dan tak pelak serangan susulan itu dengan luar biasa mengarah pada si Kwe Iliong yang memang tidak sekuat Ong Chiang dan terlebih dia sudah luka dalam ringan, si Kwe Iliong tidak menduga pedang Lui Kim telah menusuk dan merobek perutnya sehingga mengangah, si Kwe Iliong melenguh dan amruk ke tanah dan keadaan si Kwe Iliong ini membuat Heng Bi terkejut dan dan tambah terkejut ketika sabetan pedang Yuhun mengarah kakinya, untungnya dia cepat mengelak mundur namun pedang Yuhun tetap dapat menggores pahanya. Toan Lin semakin terdesak dan dia pun tak dapat lagi mengelak ketika senjata roda Ui Hai Sian merobek punggungnya sehingga mengeluarkan darah keadaan yang beruntun itu membuat Pou Weng tidak bisa mengelak ketika pukulan pelek jiuplak, menghantam bahunya hingga tulang bahunya remuk, Pou Weng meringis kesakitan namun dia masih dapat berdiri walaupun pukulan itu sempat mendorongnya dua tindak, Toan Lin yang didesak terus oleh Ui Hai Sian berusaha bertahan sekuat tenaga, kali ini kita mundur dulu teriak Pou Weng sambil melarikan diri, Heng Bi segera menyusul dan Ong Cheong melepas pukulan ke arah Ui Hai Sian dan memberikan kesempatan pada Toan Lin melompat melarikan diri namun Ong Cheong harus menerima juga pukulan pelek jiup yang dilepaskan oleh Lui Kim dan menghantam lamengnya namun dia masih kuat untuk melompat menyusul Toan Lin menembus kegelapan malam. Ui Hai Leong Sian tidak mengejar karena hari juga sudah malam dan kelelahan tubuh mereka lebih memilih untuk istirahat, Lui Kim memeriksa luka di pundak suaminya, Koko kamu terluka ebat kah tanya Lui Kim sambil memeriksa luka itu, hanya luka ringan Kin Moi, tapi Koko, lukanya bengkak menghitam. Tanda tanya sahut Lui Kim cemas, sepertinya pedang perempuan siluman itu beracun selah Ui Hai Sian, benar cilampuah, sahut Lui Kim, sebaiknya bawa suamimu ke dalam likuan dan usahakan keluarkan racun di lukanya, kata Ui Hai Sian sambil masuk ke likuan dan meminta pada pelayan untuk segera menyiapkan makanan untuknya, Lui Kim memapah suaminya dan masuk ke likuan dan meminta disediakan kamar, cilampuah kami ke atas dulu selah Lui Kim, ya, aku di sini saja karena perutku lapar dan haus sahut Ui Hai Sian. Lui Kim memasuki kamar dan merengahkan Yohun di pembaringan, wajah Yohun sudah hamat pucat, Lui Kim segera merobek luka itu dan darah berwarna hitam pun keluar, Yohun merasa nanar dan berkeringat dingin dan kemudian ia pingsan, Lui Kim merasa cemas, lalu dia buru-buru keluar memanggil pelayan, di mana ada sinse di sini, ada di luar pintu barat kota dan rumahnya ada di sebuah lembah sekitar. Setengah jam perjalanan dari pintu gebang, Lui Kim segera masuk kembali dan memapah Yohun dan melompat dari loteng berlari cepat di atas atap perumahan menuju gerbak kota sebelah barat, tidak lama pondok tabib itu pun kelihatan dari jalan setapak, Lui Kim menutuni lembah dan mendekati pondok itu. Seorang kakek berumur 60 lebih sedang duduk di sebuah batu di depan pondok sambil menumbuk obat-obatan, Lopek tolonglah suamiku yang sedang terluka, oh, cepat bawalah ia ke dalam dan baringkan sahut kakek itu berdiri dan segera mengikuti Lui Kim yang memapah suaminya masuk ke dalam pondok, tabib yang dipanggil bu sinse itu memeriksa bau Yohun, sesaat dia geleng-geleng kepala, bagaimana pek sinse arahkah luka suamiku, tanya Lui Kim cemas H.M.H. Koma luka ini sebenarnya mengandung racun yang berbahaya namun sungguh suamimu ini kuat sehing racunnya tidak menyebar dan ini mungkin karena hawa sakti yang ada pada tubuhnya yang berhawa sama dengan racun ini, apakah racun itu berhawa panas, pek sinse? Tanya Lui Kim, benar Koma Nio, apakah suamiku dapat disembuhkan komaya, jika racun ini sudah dikeluarkan dan untungnya sudah derobek hanya tinggal memberikan obat pembersih darah dan bubuk pengering luka sahut bu sinse, coba kamu rebus ramuan ini sehingga airnya tinggal seperempat mangkok perintahnya. Pada Lui Kim, Lui Kim segera melakukannya sementara bu sinse mengambil bubuk ramuan lain dan menggodoknya dengan air panas dan bubuk hangat ditempelkan di atas luka. Setelah air rebusan ramuan di bawah Lui Kim, lalu bu sinse meminumkannya pada Yohun, setengah jam kemudian Yohun sadar, Lui Kim yang menungguinya tersenyum, Kim Roy bagaimana dan di mana kita ini? koma kita di pondok pek sinsehun ko dan lukamu sudah diobati. Sahut Lu Kim agak lega. Apakah dia sudah siuman ko unio? Tanda tanya-tanya suara bu sinseh dari luar pondok, sudah pek sinseh sahut Lu Kim, Yohun bangkit dan merasa sudah kuat, lalu mereka keluar menemui bu sinseh yang sedang menumbuk ramuan di halaman pondok. Terima kasih pek sinseh telah sudi menolong dan mengobati luka saya koma bu sinseh tersenyum, tidak apa kongcu berkat hawa yang pada tubuhmu membuat racun itu berkurang daya serangnya dan juga segera mendapat pengobatan sahut bu sinseh, pek sinseh apakah hartinya sumiku sudah bisa dibawa kembali? Tanda tanya selalu Wikim, sudah ko unio, hanya meminum ramuan beberapa kali suamimu akan sembuh, sahut bu sinseh, lalu bu sinseh masuk ke dalam pondok dan membungkus ramuan daun itu secukupnya, ini rebuslah seperti tadi dan minumkan pada kongcu setiap hari, dan dalam tiga hari, kongcu akan pulih sediakala kata bu sinseh sambil memberikan bungkusan ramuan itu, Lu Kim menerima bungkusan dan memberi tanda terimaksih kepada bu sinseh, dan kemudian mereka meninggalkan pondok bu sinseh kembali ke dalam kota. Sesampai di likuan segera keduanya istirahat, kemana Ui Hai Sian, Kim Moi Koma tidak tahu haun ke, tadi saya tinggalkan dia sedang makan di bawah, mungkin dia sudah pergi atau sedang istirahati di kamar lain, sahut Lui Kim, sekarang istirahat dan, tidurlah koko, H.M.H., baiklah sahut Iohun sambil merebahkan badan, dan Lui Kim juga merebahkan badan di samping suaminya, tubuhnya sangat lelah akibat pertempuran yang setengah hari lebih, dan sebentar saja Lui Kim sudah tertidur memeluk tangan suaminya. Bagaimana dengan Ui Hai Sian, benarkah dia telah pergi, Koma Tidak, Ui Hai Sian setelah makan menyewa kamar untuk melewatkan malam di kota Ksining, lalu bagaimana Ui Hai Sian sudah sampai di kota Ksining, Ui Hai Sian setelah melarikan diri dari pasukan yang dipimpin oleh Kau Hangbi dan luarkannya. Koma Ui Hai Sian menuju kota Hailun, selama seminggi ia berada di sana untuk mengintai pasukan Tungkek Hekte, namun sudah sekian lama pasukan itu tidak pernah memasuki kota Hailun, dengan penasaran Ui Hai Sian kembali ke tempat di mana dia dicegat oleh pasukan Tungkek Hekte, namun sepanjang perjalanan ke timur tidak ada lagi iring-iringan pasukan yang ditemuinya, bahkan ketika melewati bukit batu bawah Miss Bangkai dari bawah jurang tercium, dan dia mencoba melihat ke bawah dan tumpukan beberapa mayat bergelimpangan di dasar jurang. Ui Hai Sian lalu menyimpulkan bahwa pasukan Tungkek Hekte telah dipecundangi oleh Im Yang Sintaihap, dia tercenung semakin takjub pada kehebatan yang dimiliki pemuda 20 tawanan itu, lalu Ui Hai Sian mempercepat larinya menuju kota Kibun, dan sesampai di sana keadaan sunyi dan sepi, lalu ia mengintai kediaman Im Kan Kok Sian Lisem namun tempat itu juga sepi, Ui Hai Sian segera meninggalkan kota Kibun dan terus berlari cepat menuju wilayah utara, ketika sampai di kota Changbu, Ui Hai Sian istirahat di sebuah likoan, likoan yang padat oleh tamu yang rata-rata wajah mereka cerah. Ui Hai Sian hampir di tiap kota yang disinggahi penduduk berwajah cerah menyiratkan kelegaan. Dan di sebuah meja lima orang sedang bersantap penuh nikmat dan gembira sambil bercakap-cakap, yang jelas tidak berapa lama lagi kemelut yang menyelimuti tionggoan akan sirna dan kehidupan kita akan kembali normal serta lepas dari tekanan hekte, Benar Yaptwako, kita doakan saja semoga Imbiang Sintai Hap dapat menundukan dan melenyapkan pasim saji dan antek-anteknya, sungguh luar biasa apa yang dilakukan si Tai Hap dalam kurun waktu dua tahun, memang betul. Tanda seru setelah selatan dibebaskan dari tekanan hekte, kemudian wilayah timur dan sekarang wilayah kita sahut yang lain, Yaptwako bagaimana menurut penilaian dan pandangan tentang Imbiang Sintai Hap dengan pasim sajin tanda seru? Pasim sajin memang luar biasa sakti, namun Imbiang Sintai Hap juga penuh kejutan dan selaku si Tai Hap dari pulau Kura-Kura hal itu memang dimaklumi, Menurut Yaptwako dapatkah Imbiang Sintai Hap mengalahkan pasim sajin, untuk memastikan tentu kita tidak dapat Namun kalau saya rasa kemungkinannya bahwa Imbiang Sintai Hap akan dapat mengalahkan pasim sajin, alasan dan dasar perkiraannya bagaimana Yaptwako tanya yang lain, kita tahu sendiri sebenarnya parasitai Hap tidak kalah ketika kemunculan Pasim sajin dulu, hanya karena bau apek yang dikeluarkan pasim sajin yang membuat parasitai Hap kalah, lalu menurut Tuako bagaimana Imbiang Sintai Hap menghadapi bau yang dikeluarkan pasim sajin? Saya sendiri dulu menyaksikan bagaimana sabuk parasitai Hap membuat pasim sajin lari tunggang-langgang, dan tentunya Imbiang Sintai Hap sudah menyempurnakan ilmu sabuk itu sehingga dia memakai ciri khas sabuk yang tersampir di bahunya, tapi Yap Si Chu kemungkinan itu masih belum dapat dijadikan alasan bahwa Imbiang Sintai Hap akan dapat melenyapkan pasim sajin Selah seorang yang berumur sepantaran dengan siap 50 tahun lebih, kalau menurutmu Kau Si Chu, bagaimana koma kalau menurut saya, bahwa Imbiang Sintai Hap cenderung dapat mengalahkan pasim sajin dengan melihat kekawatan Imbiang Sintai Hap yang telah berhasil menewaskan Gerooke Hen Chia di selatan dan juga melarikan dirinya Imbiang Sintai Hap yang tinggal dua orang ke wilayah utara ini, maksudnya bagaimana Kau Tuako? Dari situ saja kita dapat mengukur betapa tingginya ilmu Imbiang Sintai Hap dan saya yakin seandainya pasim sajin yang dikeroyok Gerooke Hen Chia pasti pasim sajin akan kalah, sahut si kau. Tapi masalahnya Kau Tuako seperti diketahui bahwa pasim sajin mengeluarkan bawa pek yang membuat para lawannya. Tidak berdaya, benar namun yang saya sampaikan alasan pertama, memang masih ada alasan kedua Kau Si Chu tanya siap, benar ada satu lagi alasan yang dapat saya jadikan sebagai dasar pemikiran, sahut si kau, apakah itu kau? Tuako, alasan kedua itu adalah berhasilnya Imbiang Sintai Hap mempecundangi ratusan pasukan Lem Kek Hekte dan ratusan pasukan Tung Kek Hekte yang menyerangnya. Sendirian menghadapi pasukan laksana air bah itu menunjukkan betapa cardiknya Imbiang Sintai Hap semuanya manggur-manggut, untuk menghadapi ratusan pasukan Imbiang Sintai Hap mampu apalagilah hanya menghadapi bau yang dikeluarkan pasim sajin, HMH, benar juga dasar pemikiran itu Kau Si Chu selah siap. Yang pasti kita sama-sama mendoakan semoga Imbiang Sintai Hap berhasil di sini sebagaimana di selatan dan di timur sahut si kau, semuanya mengangguk membenarkan dan kemudian pemilik likuan muncul dengan beberapa anak pengawalnya, kalian terlalu banyak bicara dan untuk itu kalian harus dihajar bentak pemilik likuan dan memerintahkan 10 pengawalnya untuk menyerang kelima orang tamu itu, namun sebelum terjangan 10 pengawal sampai, tiba-tiba tubuh mereka terlempar kena hantam sebuah pukulan sakti yang datang dari arah samping. Pemilik likuan terkejut melihat anak buahnya jatuh centang pernang bergedebuk menimpa meja dan kursi bagai durian jatuh. Ui Hai Sian tersenyum sinis, jangan membuat ribut jika Ui Hai Sian sedang makan bentaknya pada pemilik likuan, pemilik likuan segera undur masuk ke dalam dan anak buahnya juga keluar sambil meringis kesakitan, terima kasih Ui Hai Sian Chiampo selah si kau sambil menjura, hu kalian memang cerita yang tidak berguna dan hanya mengira-ngira koma maaf Chiampo kalau mulutku kami terlalu lancang sahut si kau, memang mulut kalian berbicara tanpa pikir dan menaruh harap. Pada seorang yang tiada berguna, apa maksud Chiampo dengan berkata demikian tanya si kau heran dan emparkannya juga mengerinyitkan kening mendengar perkataan orang yang menyelamatkan mereka. Kalian hanya tahu muka dan tidak tahu ekor selah Ui Hai Sian makin membuat bingung kelima orang itu, kami benar tidak mengerti Chiampo, sahut si kau, kalian mengatakan bahwa ing yang sintai hap cerdik dengan mengalahkan ratusan pasukan padahal yang membuat pasukan itu tidak berdaya adalah aku Ui Hai Sian, oho demikian kah Chiampo, ya? Tanda seru. Demikianlah kenyataannya, tapi Chiampo bagaimana bisa? Kami tidak pernah mendengar nama Chiampo pada peristiwa itu. Koma hal itu tidak kalian dengar karena aku pemain di balik layar mengarahkan Imbiang Sintai Hap bertemu pasukan di tempat-tempat yang memudahkan bagi Imbiang Sintai Hap mengalahkan pasukan itu jadi artinya pemikiran dan strategi menghadapi pasukan adalah Chiampo sendiri secara diam-diam membantu Imbiang Sintai Hap. Koma benar dan kalau tidak ada saya, apa mungkin Imbiang Sintai Hap yang bau kencur itu akan menaklukan ratusan pasukan sahut si Hai Sian Jumawa dan kelima orang itu diam? Dan kalian menaruh harapan pada Imbiang Sintai Hap akan mengalahkan pasukan sahut si Hai Sian dan itu adalah omong kosong kelima orang itu saling pandang, bagi kami Chiampo siapapun di antara Chiampo dan Imbiang Sintai Hap atau bahkan pendekar lain yang berusaha melenyapkan tirani pasukan sahut si Hai Sian. Dan kelimanya semakin tidak mengerti akan sikap Ui Hai Sian, maafkan kami. Ui Hai Sian Chiampoal, apa yang Chiampoal lakukan hari ini tidak akan kami lupakan betapa kami telah diselamatkan oleh Chiampoal, sahut siap. Huh, kalian ini hanya orang lemah yang bisa hidup kalau di topang oleh orang lain, Enyah kalian dari hadapanku kata Ui Hai Sian dengan wajah tidak senang dan bibir mencibir, kelima orang itu segera meninggalkan Liu Koan dengan keheranan akan sikap Ui Hai Sian. Ui Hai Sian kembali menikmati hidangannya dengan lahap, sikap Ui Hai Sian ini memang aneh dan culas, Apa yang dilakukan oleh Im Yang Sin Taihap membuat dia takjub sekeligus iri dan bahkan semakin tidak senang hatinya ketika mendengar Im Yang Sin Taihap dipuji dan dijadikan tumpuan harapan Sementara dia seorang juga tergolong sakti dan puluhan tahun ia belajar sejak dari puncak Himalaya sampai ke Pulau Es Namun walaupun demikian dia tidak bisa menundukkan Im Yang Sin Taihap yang masih muda dan nama Im Yang Sin Taihap demikian terkenal. Ui Hai Sian menyelesaikan makannya dan melanjutkan perjalanan cepat menuju kota Ying Chuan Di mana Pak Kek Hekte sekaligus pimpinan tertinggi Hekte Pak Sim Sai Jin, tujuannya hanya satu bagaimana dan apa yang berlaku dengan Im Yang Sin Taihap jika bertemu dengan Pak Sim Sai Jin, Namun sampai dua bulan perjalanannya, dia tidak sedikitpun mengetahui keberadaan Im Yang Sin Taihap yang jelas sudah berada di utara. Koma tapi berita Im Kan Kok Sian Li Sem yang menuju Im Chuan kerap kali ia dengar, setelah sampai di Im Chuan keadaan di sana cenderung siaga Sebagai mana halnya ketika dia sampai di kibun dulu waktu Im Kan Kok Sian Li Sem mengadakan usaha pencarian Im Yang Sin Taihap. Ui Hai Sian karena tidak mendengar keberadaan Im Yang Sin Taihap, dia terus menelusuri kota yang akhirnya sampai di kota Xining Dimana pada saat pertempuran Ui Hai Leong Siang berlangsung seru, dan dia seperti pernah melihat Yohun tapi sudah lupa, Lalu dia coba mengacaukan pertempuran dengan serangan jarak jauh sehingga menghentikan pertempuran itu, Bahkan ketika ia dipanggil Yohun dengan tambahan Ciam Pua pada julukannya membuat dia serasa di elus-elus, Dan sebenarnya dia tidak akan melanjutkan pertempuran jika tidak diserang oleh Toan Lin dan Pou Weng.